Intro Umat beriman yang terkasih Hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan Peristiwa pembaptisan Tuhan menjadi awal penampilan dan tugas perutusan Yesus di depan umum Yesus dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes pembaptis Ketika saat itu ia juga sedang membaptis banyak orang Banyak orang yang bertanya kepada Yohanes pembaptis Apakah Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang sangat dinantikan oleh bangsa Israel Mereka bertanya karena Yohanes pembaptis Menjelaskan bahwa ia membaptis dengan air Hal ini mengartikan bahwa Baptisan Yohanes adalah baptisan tanda pertobatan Untuk mempersiapkan kehadiran Mesias yang dinantikan Setelah orang banyak dibaptis Yesus pun ikut dibaptis Walaupun tidak membutuhkan pertobatan Yesus ikut serta dalam pembaptisan Yohanes pembaptis Ia sungguh hadir dan terlibat dalam peristiwa hidup manusia Ia hadir untuk membawa pembaruan di dalam kehidupan manusia Umat beriman yang terkasih Peristiwa pembaptisan Tuhan menjadi peristiwa pewahyuan Penampakan tentang siapakah Yesus Dia adalah Mesias yang dinantikan Roh Kudus sendiri yang hadir dan mengurapinya Roh Kudus yang merupakan kuasa dari Allah Akan selalu menyertai karya-karya Yesus Roh Kudus pulalah yang membuat para rasul Yang biasa-biasa saja memiliki kuasa dan keberanian Untuk memberikan kesaksian Hal ini dipertegas dengan suara Bapak dari surga Yang menunjukkan bahwa Yesus adalah putra yang dikasihinya Kepadanya ia berkenan Umat beriman yang terkasih Peristiwa pembaptisan Tuhan Bisa membantu kita melihat makna pembaptisan Dengan dibaptis kita memperoleh kasih karunia yang luar biasa Pembaptisan kita merupakan peristiwa penyelamatan Yesus Sang Mesias yang dinantikan Telah membebaskan kita dari kejahatan Kejahilan dan keinginan-keinginan duniawi Melalui pembaptisan Ia telah menguduskan kita Dan membebaskan kita dari kuasa dosa asal Umat beriman yang terkasih Pada pesta Pada hari raya Pembaptisan Yesus ini Kita semua diundang Untuk meninjau dan merenungkan kembali Apa sebenarnya Arti baptis bagi kita Apakah hidup kita sebagai orang yang sudah dibaptis Dijiwai Dibimbing Dan dihayati oleh semangat Yesus Apakah hidup dan pekerjaan kita Apapun bentuk atau macamnya Merupakan penghayatan tugas kenabian kita Sebagai orang yang sudah dibaptis Atau apakah yang kita lakukan sekarang ini Di dalam keluarga Di tempat kerja Di gereja Dan di tengah masyarakat Merupakan aplikasi dan wujud nyata Dari perilaku hidup kita Sebagai orang yang dibaptis Maka dari itu Saudara dan saudari Umat beriman yang terkasih Semoga Pesta Pembaptisan Yesus pada hari ini Kita terima Sebagai undangan dan harapan Agar kita selalu ingat Dan berterima kasih Atas pembaptisan kita Mari kita semakin sadar Dan berterima kasih Untuk melaksanakan janji-janji baptis Yang telah kita ucapkan Baik secara perorangan Maupun diwakili Oleh siapapun Oleh orang tua Ataupun saudara-saudara kita Semoga rahmat Yang telah kita terima Dalam pembaptisan Menolong dan meneguhkan kita Untuk berani tampil Sebagai cahaya bagi orang lain Di tengah masyarakat kita Terima kasih telah menonton!